selamat datang kembali di channel youtube saya baik teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi jaringan kartu telkomsel tidak bisa melakukan panggilan telepon keluar oke cara ini terbaru 2023 ya karena video ini juga baru saya buat pada tanggal 17 Februari 2023 baik kalau teman-teman menggunakan jaringan telkomsel seperti ini namun ketika kalian hendak melakukan panggilan telepon ini tidak bisa padahal disini sinyalnya 4G nah bagaimana cara untuk mengatasinya baik silahkan kalian simak baik-baik video ini sampai selesai oke pertama-tama kita masuk saja di bagian setting telepon nah kemudian disini kita bisa masuk pada sim dan pengaturan jaringan disini oke kemudian disini kita bisa langsung saja klik bagian t-cell atau slot kartu telkomselnya kita klik seperti ini saja oke nah kita scroll ke bawah disini ada jenis jaringan pilihan nah disini jaringan pilihannya terkunci 2G, 3G, dan 4G secara otomatis nah kenapa tidak bisa melakukan panggilan telepon padahal disini 4G dan disini 4G ini adalah untuk jaringan internet ya teman-teman yang kadang membuat kita melakukan panggilan telepon seluler ini tidak bisa karena setelan jaringan 4G ini untuk jaringan internetnya ya nah atau kita juga bisa klik bagian sini nah kita bisa saja matikan panggilan 4G ini karena untuk internet ya teman-teman nah jadi bisa kita non aktifkan disini nah ketika kita setel ke jaringan 4G disini disetel untuk jaringan internet ya bukan untuk jaringan telepon jadi kita bisa matikan saja atau kita off count seperti ini atau disini jaringan yang sudah terkunci secara otomatis bisa kita buka terlebih dahulu bagaimana caranya yaitu caranya sebelum kita telpon kita reset hp kita atau kita matikan sebentar hp kita kemudian kita nyalakan ulang nah untuk matikan atau reset restart hp seperti biasanya yaitu dengan cara tekan tombol power on off beberapa detik kemudian akan muncul matikan daya dan mulai ulang pilih saja bagian mulai ulang disini dengan demikian hp akan terrestart restart ini bukan reset ya teman-teman restart itu mati sebentar kemudian akan nyala lagi dan silahkan kalian melakukan panggilan telepon dengan jaringan telekomsel kalian oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati